Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo sahabat RPO, selamat bergabung kembali dalam video e-learning registrasi pangan olahan Saya Rahajeng Puput dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan akan membahas mengenai bahan tambahan pangan atau BTP pada produk pangan olahan Intro Sahabat RPO, tujuan dari mengetahui jenis dan fungsi BTP pada pangan olahan adalah agar masyarakat dapat meningkatkan keamanan pangan melalui penggunaan BTP yang benar Selain itu, untuk memberikan informasi mengenai jenis BTP yang dapat digunakan pada pangan olahan dan juga untuk memberikan informasi mengenai batas maksimal penggunaan BTP pada setiap jenis pangan olahan Bahan tambahan pangan biasanya digunakan pada pangan olahan untuk meningkatkan penampilan produk Bagi sebagian konsumen, variasi warna atau rasa pada produk makanan dan minuman dapat menjadi daya tarik untuk membeli Lalu, apa yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan tidak diperlukan sebagai bahan baku pangan Sahabat RPO, tidak semua pangan olahan dapat ditambahkan BTP yang sama Jenis dan kadar penggunaan BTP pada pangan olahan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Oba dan Makanan Dasar hukum yang mengatur tentang bahan tambahan pangan adalah sebagai berikut Meskipun memiliki fungsi untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan, namun BTP hanya dapat ditambahkan apabila memang diperlukan secara teknologi Misalnya, untuk memperpanjang umur simpan produk menggunakan BTP pengawet Untuk meningkatkan stabilitas pangan menggunakan BTP penstabil Untuk meningkatkan rasa menggunakan BTP penguat rasa Untuk meningkatkan penampilan pangan olahan menggunakan BTP pewarna Sebaliknya, penggunaan BTP dilarang jika bertujuan untuk Menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak menuhi persyaratan Menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan olahan yang baik Dan menyembunyikan kerusahaan pangan Sahabat RPO, dalam peraturan tentang BTP dikenal istilah golongan BTP Yang dimaksud dengan golongan BTP adalah Kelompok BTP yang dijasarkan pada fungsi teknologi BTP Menurut peraturan Badan POM tentang bahan tambahan pangan Terdapat 27 golongan BTP yang diizinkan untuk digunakan pada pangan olahan Dan berikut adalah golongan BTP sesuai dengan fungsinya Dalam peraturan BTP juga dikenal istilah jenis BTP Jenis BTP adalah nama kimia, atau nama generik, atau nama umum, atau nama lazim yang digunakan sebagai identitas BTP Misalnya sahabat RPO memproduksi bakso dengan komposisi sebagai berikut Untuk mengetahui jenis BTP, penggunaan pada pangan olahan, serta batas maksimal penggunaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Ayo Cek DTP Sebelumnya sahabat RPO dapat mengakses peraturan kategori pangan melalui website www.jdih.pom.go.id Kita dapat meng-input kata kunci kategori pangan dan mencari peraturan yang sesuai Sahabat RPO dapat mencari kategori pangan bakso dengan menuliskan pada tools pencarian Dalam peraturan tersebut, bakso diatur dalam kategori daging, unggas, hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas Selanjutnya sahabat RPO dapat mengakses aplikasi web atau aplikasi Android Ayo Cek BTP Bila kita ingin mengetahui jenis BTP pengawet yang diizinkan pada bakso, maka pada kolom golongan dapat dipilih pengawet Dan pada kolom nama kategori pangan dapat dipilih daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas Output yang dihasilkan adalah informasi mengenai BTP pengawet yang diizinkan digunakan Batas maksimal BTP yang diizinkan untuk ditambahkan, serta informasi lainnya Mudah bukan? Cara yang kedua adalah cek peraturan BTP Sahabat RPO dapat kembali mengakses web jdih.pom.go.id Selanjutnya masukkan kata kunci bahan tambahan pangan dan mencari peraturan yang sesuai Jika sahabat RPO ingin mencari jenis BTP pengawet yang diizinkan untuk bakso, kita dapat menuliskan kata kunci pengawet pada tools pencarian Dalam peraturan tentang BTP, terdapat 35 jenis BTP yang berfungsi sebagai pengawet Selanjutnya sahabat RPO dapat mencari jenis BTP pengawet yang diizinkan digunakan pada kategori pangan, daging, unggas, hewan buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas Sebagai contoh, kita dapat melihat jenis BTP kalium sorbat apakah diizinkan atau tidak untuk ditambahkan pada bakso Pada tools pencarian dapat diketip kata kunci kalium sorbat Dan berdasarkan peraturan, kalium sorbat diizinkan ditambahkan pada kategori daging, unggas, hewan, buruan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas Dengan batas maksimal 1000 mg per kilogram Batas maksimal penggunaan BTP dinyatakan dalam satuan numerik atau cara produksi pangan yang baik disingkat sebagai JPPB Sebagai contoh, BTP asam sorbat memiliki batas maksimum dalam satuan numerik sebesar 1000 mg per kilogram, dihitung sebagai asam sorbat Sedangkan mononatrium glutamat atau MSG memiliki batas maksimal CPPB atau diartikan dapat ditambahkan secukupnya Untuk menentukan apakah BTP yang digunakan wajib dianalisa kadarnya pada produk akhir atau tidak Maka dapat dilihat dari nilai asupan harian yang dapat diterima atau acceptable daily intake yang disingkat ADI dan nilai batas maksimal pada produk akhir Pada contoh berikut, asam sorbat memiliki nilai ADI, sedangkan MSG ADI-nya dinyatakan not specified Berdasarkan kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa BTP asam sorbat wajib dilakukan analisa kadarnya pada produk akhir Sedangkan MSG tidak wajib dilakukan analisa Perlu dicatat bahwa analisa kadarnya BTP wajib dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium swasta yang terakreditasi ya sahabat RPO Bahan tambahan pangan untuk masing-masing golongan dapat digunakan secara tunggal ataupun campuran pada jenis pangan tertentu Campuran BTP dalam satu golongan terkadang digunakan pada pangan olahan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal Penggunaan BTP secara campuran diizinkan dengan syarat memenuhi kriteria rasio masing-masing jenis BTP Dimana tidak boleh lebih dari satu Berikut adalah contoh perhitungan rasio campuran BTP pengawet pada jeli agar BTP campuran pengawet digunakan pada formula jeli agar yang terdiri dari BTP asam sorbat sebanyak 600 mg per kg dan asam benzoat sebanyak 50 mg per kg Batas maksimal penggunaan asam sorbat pada jeli sebesar 1000 mg per kg sebagai asam sorbat Sedangkan batas maksimal penggunaan asam benzoat sebesar 200 mg per kg sebagai asam benzoat Perhitungan rasio dilakukan dengan menjumlahkan hasil bagi antara kadar penggunaan masing-masing BTP dengan nilai batas maksimal masing-masing BTP Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui rasio BTP pengawet pada jeli sebesar 0,85 yang berarti memenuhi persyaratan rasio kurang dari 1 Penggunaan BTP secara benar dapat meningkatkan keamanan pangan olahan Oleh karena itu, informasi penggunaan BTP wajib diketahui oleh masyarakat Berikut beberapa tips tentang penggunaan BTP Gunakan BTP sesuai dengan peruntukan dan dengan takaran yang tidak melebihi batas maksimal Pilih BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pilih produk BTP yang telah memiliki nomor izin edar dari Badan POM Perhatikan takaran penggunaan serta penggunaan sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada label Demikian informasi tentang bahan-tambahan pangan yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi akses informasi dan pengaduan sebagai berikut Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat RPO Saya akhiri dengan pantun, BTP penstabil dicampur anti buih Cukup sekian dan terima kasih Saya Rajeng Untur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih